Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak aku kelas 5A dan 5B semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan nikmat sehat nikmat selamat dan nikmat kesempatan yang kesempatan itu tidak pernah terulang kembali anak-anakku semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolahan dengan keadaan yang normal sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ambil skap duduk berdoa 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 dimulai berdoa selesai anak-anakku hari ini Pak Ruhman nanti akan kirimkan file BGC nanti Pak Ruhman kirimkan file 2 yang itu powerpoint 2016 sama yang panduan mahir ini Mbak Mas nih disini sudah banyak ya Mbak Mas ya sudah banyak yang dijelaskan ini Pak Ruhman download nanti kalian tinggal di download saja di GC ya tinggal langsung di download aja nanti bisa nah kalau yang ini antara 2013 2016 sama 2019 itu ada kemiripan mirip-mirip tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang di 2010 sama 2007 2007 sama 2010 itu ada beberapa menu atau tampilan yang tidak dimiliki oleh 2013 2016 sama 2019 2019 ini yang paling akhir ya ofisnya ofisnya jadi kalau bisa ya minimal lah minimal kalau yang di 2007 pindah ke 2013 minimal gitu ya untuk mendekati kesamaan karena nanti kalau yang di 2007 atau 2010 nanti ada ada perbedaan nanti bingung gitu Mbak Mas ya kita pakai 2016 karena di buku kita menggunakan 2016 ofisnya ya walaupun di buku itu tidak ada Microsoft PowerPoint ini Pak Ruhman berikan awalnya dulu dulu pernah Pak Ruhman singgung ya Mbak Mas ya kalau yang ini mulai cepat ya mulai cepat caranya caranya ini menu-menunya itu sudah dibahas disini Mbak Mas disini banyak banget jumlahnya sekitar 228 halaman ya ini sudah dibahas dari mengenal icon sampai membuat sebuah hasil ya gitu Mbak Mas Nah sekarang langsung langsung saja ya Mbak Mas ya ini Pak Ruhman langsung dengan cara cepat dengan prakteknya ya yang pertama klik start yang kita cari Microsoft PowerPoint PowerPoint itu langsung aja kalau tidak ada di Microsoft Office cari huruf P ya P O O ini masih O SP PowerPoint 2016 lalu yang di 2007 itu masih dalam kategori keluarga Office di folder gitu Mbak Mas sebentar proses ya ini tampilan PowerPoint ya tampilan PowerPointnya ini akan beda ya Mbak Mas saya tampilan sama yang di 2007 tapi kalau yang di 2013-16-19 sama lain perbedaannya disini di 2007 kamu tidak akan pernah menemukan menu-menu seperti ini sekali lagi tidak akan pernah menemukan ya karena yang 2013-16 itu apa namanya melengkapi atau yang terbaru gitu Mbak Mas langkah awalnya tetap sama blank dokumen ya kalau di Word itu kan blank dokumen kalau itu blank presentation ini ada tampilannya seperti ini Mbak Mas ini tidak kelihatannya ini untuk animasinya untuk pilihannya jadi ini tidak akan pernah di tidak akan pernah berada di 2007 sekali lagi kan 2007 kamu mencari ini tidak akan pernah terus gimana Pak yang Anda bisa harus pindah itu harus pindah ke 2013 minimal atau 2016 ini Pak Man close saja yang 2007 nanti biar Anda bingung nah Mbak Mas ini yang disini itu namanya adalah seperti navigasinya Mbak Mas yang sebelah sini nah yang sebelah sini adalah area kita kerja untuk menggambar area kerja untuk mengerjakan disini nah atasnya itu sama sama dengan Microsoft Office Word isinya sama nah yang beda itu yang diinset di desain ya kurang lebihnya sama nah di home ini ini juga hampir sama ya Mbak Mas yang hampir sama kalau ini kan shape-shape-nya kan berada di inset ya di word kalau diinsetnya juga hampir sama ada illustration-nya juga ada wordart-nya juga terus kemudian yang di desain lah yang di desain ini Mbak Mas desain ini tidak akan pernah muncul di 2007 dengan tampilan isinya sama persis plak tidak bisa sekali lagi tidak akan bisa ya kemudian transisi transisi itu yang dikenakan untuk perpindahan antar slide itu ya animasi animasi ini adalah pergerakannya nanti Pak Arwan ajarin kemudian slide show ini kita untuk presentasinya yang review sama viewnya kita nggak usah kalau yang faucet PDF sama PDF ini biasanya kalau komputermu sudah terinstal faucet ya dia bisa tapi kalau enggak ya enggak ada ya gitu lanjut dua mas sekarang yang disini adalah namanya slide ya atau navigasi yang sebelah di kotakan besar ini ini slide satu ya kita ngetiknya dimana Pak ngetiknya disini yang pertama adalah kita judul ini kan klik to add title kamu suruh ngeklik untuk menambahkan judul nah klik add title nya kita buat contohnya seperti ini perkembangan metafor fosis ya apa ya atau gini aja yang paling mudah aja tulis aja nama kamu dulu ya perkenalan diri sendiri nah disini ya Mbak Mas ya nanti kita akan buat pelan-pelan jadi disini itu kalau di apa namanya di word itu seperti kita nyebutnya adalah textbook dia jadi semuanya itu berada di dalam text box kita nulisnya di dalam box terus kemudian disini ada tulis nama kamu sendiri kalau sudah ya Mbak Mas ya ini untuk penulisannya ini ibarat kata itu ini adalah halaman satu Mbak Mas halaman satu Pak untuk menambahkan halaman lagi gimana Pak kalau halaman di powerpoint tuh namanya bukan page tapi namanya adalah slide bisa menggunakan new slide nah new slide nya ini bisa kita pilih wawah pilih modelnya modelnya kita pilih dulu yang mana gitu ya ada yang blank berarti kosong ada yang konten ini terserah sih kalau kita klik yang ini aja coba total and content nah muncul dua ini berarti nyebutnya adalah slide dua ya menyebutnya slide dua judul judul tadi kan kalau ini kan perkenalkan diri sendiri yang disini apa ya kalau kalian bisa mengatakan biodata gitu ya biodata biodata ini Mbak Mas ini bisa dimasukkan tabel disambil dimasukkan char smart art ya bisa dimasukkan yang lain-lain tapi kalau tidak dimasukkan juga ada masalah langsung saja contoh ini ada bulatnya ya kalau diganti yang numbering bulat yang lain juga bisa contoh biodata yang pertama tadi kan sudah nama sudah beres kemudian adalah tempat tempat tanggal lahir tempat tanggal lahirnya kapan katakanlah 01 Januari itu ya nanti disesuaikan januari 2010 contoh ya terus kemudian di enter aja dia langsung otomatis untuk numbering bulatnya kemudian alamat rumah gitu ya alamat rumahnya mana Semarang 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 kota gitu ya contoh atau kota Semarang terus kemudian setelah itu apalagi kalau biodata hobi ya hobi apa olahraga atau bermain apa ini ketika satu-satu di lima Mas olahraga terus kemudian cita-cita cita-cita menjadi dokter contoh ya terus kemudian eh apa biasanya kalau kalian kan ada makanan kesukaan gitu ya atau minuman kesukaan gitu makanan favorit favorit nah makanan favoritnya apa nasi goreng contoh gitu balas ya ya ini bisa bisa diisi sampai sebanyak mungkin Mbak Mas ya dah lanjut kalau sudah kita tambah lagi Mbak Mas kita isi-isi dulu newslet itu bisa juga dari sini bisa juga diklik kanan newslet jadi bisa kalau nanti ada soal langkah untuk memasukkan newslet yang baru itu bagaimana kamu bisa klik tab home klik newslet pilih jenis slide boleh atau klik kanan pada navigasi klik newslet ini kalau kamu pakai klik kanan maka newslet nya mengikuti model sebelumnya gitu Mbak Mas ya ini kalau biodata sudah ini sudah-sudah terus kemudian hmm sekolah nah sekolahnya dimana sekolahnya dimana sekolahnya dimana ini bisa dihapus ya dihapus menggunakan SD sekolahnya mana SD Life School Unes dia SD Life School Unes kelas kelas 5 AB contoh 5A apa 5B gitu ya Pak Mas ya dah satu aja boleh Pak boleh satu aja boleh tambahin lagi newslet ya kita cari yang lain coba atau to content boleh ya to content 2 ini sekolahnya sudah juga sekarang untuk penambahannya kita tambahin tempat tempat wisata maaf mengetik pakai tangan satu tempat wisata favorit ya tempat wisata favorit contoh yang untuk alam ya udah ntar parmen kasih bulat ganti ya favoritnya ini yang alam contoh yang alam apa yang alam seperti air terjun ya air terjun terus kemudian pantai ya terus kemudian pegunungan ya gunungan gunungan atau apa itu ya terus kemudian ini maaf kita hapus ya ini kalau yang di alam terus kemudian kalau yang di iburan ya iburan berani apa ini bisa juga tiga sih Mbak Mas ya cari yang lain kemudian iburan contoh saloka ya terus kemudian di berenang di Jogja P ya terus kemudian dimana di wonder ya dari ya atau dimana udah ini dulu Mbak Mas kemudian yang terakhir adalah new slide kemudian klik new slide ini akan mengikuti Mbak Mas Pak terus kemudian kalau untuk menghapusnya gimana Pak menghapusnya tinggal klik kanan bisa tilih delete slide nah seperti ini dan terus kalau saya pengen pindah ke yang baru Pak yang modelnya beda ya berarti klik new slide pilih yang blank atau yang title only kalau title only tinggal ada tulisannya Pak bagaimana caranya jika saya milih blank dokumen eh blank slide kemudian saya mau menulis disini ya kalau mau menulis ini ya berarti kita harus menambahkan menambahkan insert text box ya kita buat seperti ini nah buat tempat kemudian kita tulis terima kasih makasih ini bisa dibesar kecilkan bahwa suruhnya ya klik garisnya kemudian kita besarkan itu bisa gitu Mbak Mas nah itu langkah-langkahnya untuk membuat power point terus Pak bagaimana cara menyimpannya cara menyimpannya tetap sama klik file klik save as atau save ya kemudian di brush penempatannya ya di brush penempatannya Pak Roman simpan dibunyanya Pak Roman ya jadi kamu boleh disimpan dimana terserah ya sebentar di ini di kelas 5 ini Pak Roman semester 2 ini perkenalan diri kemudian klik save ya sudah jadi udah selesai ini untuk cara menyimpannya jadi nanti kalau disini selesai 1 selesai 2 selesai 3 selesai 4 selesai 5 kita buat 5 selesai dulu Mbak Mas ya nanti minggu depan kita akan olah lagi dengan memberikan animasi merapikan jadi biar tampilannya itu menjadi lebih bagus begitu ya Mbak Mas ya demikian Mbak Mas materi untuk power point pengenalan power point ya yang punya komputer laptop silahkan dicoba untuk belajar-belajar ya semakin belajar semakin tahu posisi dan nama ikon-ikon yang ada di power point begitu Mbak Mas demikian yang dapat Pak Roman sampaikan kurang dan lebihnya Pak Roman memaaf Pak Roman akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semakin